Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jadi disini teman teman semuanya Bisa kita lihat ini sisa-sisa potongan Bekas pipa listrik teman teman Jadi kalaupun ada sisa-sisa gini Jangan dibuang teman teman Bisa menjadi Barang yang berguna lah teman teman Oke jadi sebelumnya Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para penonton semuanya Jadi jangan lupa Tekan tombol like ya teman teman Jadi setiap-setiap anda menonton video ini Nah ini sudah saya jajahkan lah Boleh kita bilang Anda mendapatkan pahala yang sama teman teman Nah seperti itulah Jadi setiap yang video-video anda tonton Video saya seluruhnya Tiap-tiap orang lain menonton Hari ini menonton Dan seterusnya ada yang menonton orang lain lagi Anda mendapatkan pahala yang sama teman teman Sampai kita sudah gak ada lagi nanti Pahala itu akan mengalir terus teman teman Jadi gak ada ruginya lah Nonton video ini teman teman Pokoknya semua video saya Orang nonton Anda mendapatkan pahala yang sama teman teman Nah ini sudah saya sampaikan ya Jadi Jangan Lupa kasih like nya lah teman teman Supaya mengalir terus Pahala buat teman teman semuanya Oke disini langsung aja Nah ini ada bekas pipa Bisa kita lihat disini Nah Ini kita langsung kita potong teman teman Oke sudah kita potong seperti ini Nah ini langsung kita Garis disini teman teman Nah pinggiran ini Aduh ini pun udah bengkok rupanya Aduh udah lepas pun Nah jadi langsung kita Sediakan lilin Seperti ini Coba kita nyalakan dulu lilinnya Pokoknya kalau jumpa barang-barang bekas gini Jangan dibuang teman teman Bisa sangat manfaat sekalilah Oke teman teman Nah ini langsung aja Kita bakar bagian disini Nah ini Kita bakar teman teman Nah disini Langsung kita lekuk Seperti ini teman teman Memang kalau ada langsung plat Plat panjang gitu teman teman Lebih apalah dia Kita bakar lagi Jadi udah seperti ini teman teman Sebelahnya kita buat juga Sama Langsung kita lekukkan teman teman Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah ini udah jadi seperti ini teman teman Nah ini Coba kita rapikan dulu Pinggir-pinggirannya ini Nah ini kan udah seperti ini teman teman nih Jadi ini langsung kita potong teman teman Nah ini sesuai selera lah Jadi seberapa lebar Jadi seberapa lebar mau kita Nah jadi Bayangkan aja Bisa segini banyak Sisa potongan Bisa kita buat yang Banyak teman teman Kita lihat teman 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 Nah ini kan udah jadi kelam teman teman Nah hasilnya pun gak jauh-jauh beda lah dengan yang asli teman teman Nah kita coba aja dulu Nah ini kan seperti ini teman teman Oke Nah ini kita lihat disini Kan sangat rapi teman teman Coba kita tes aja dulu Jadi buat teman teman semuanya Ini kalaupun apa Ini tipan ini kan ada yang lebih besar sedikit teman teman Jadi kalau bisa Kalau kita untuk ngeklam ini Ya lebih besar dari ini sedikit lah teman teman Nah seperti itu Jadi ini bisa pakai paku Bisa pakai baut skrup teman teman Tergantung lah Kalau paku untuk beton Kalau ini ya Untuk kayu teman teman Coba Oke Nah kalau ini kan lebih hemat teman teman Kalau kita beli ya ada juga Cuma kan manfaatkan barang barang bekas teman teman Nah Oke Kita lihat disini Nah Hasilnya pun sangat maksimal teman teman Nah seperti ini Sangat kuat nih teman teman Lumayan lah Nah Oke Kita toko pun Nah bisa kita lihat disini Harus kita goyang goyang teman teman Nah Jadi kalau pun mau kita buka pun ya Kalau model ini kan mudah teman teman Ini Oke Nah Bisa kita bongkar pasang teman teman Jadi seperti itulah teman teman Mudah Buatnya Dan manfaatnya luar biasa teman teman Nah seperti itu Jadi kalau pun punya apa Yang bekas bekas potongan ya Jangan dibuang lah Kalau ini Kalau ada sisa-sisa segini Ada berapa banyak Kalau kita Buat banyak Ya otomatis Bisa kita dapatkan ini Teman teman Jumlah yang banyak juga Kan sayang Kalau kita buang seperti ini Nah Jadi seperti itulah teman teman Oke teman teman Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan Semoga bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih